Pas mau pulang, terus kita tanya, eh, diajak, besok kita ingat, siap bulan kami. Oh, orang tahu nih, wah, emm, acaranya dimana di sini kok? Saya pikir karena Bapak ini sudah berumur ya, kita akan bersama, bersama anak cucunya dan staff-staffnya, maka keesokan harinya tanggal 30.00, saya datang lagi, dengan bagi seksual, saya bagi sepeda-peda biasa, kapan yang lagi, kapan yang lagi, kapan yang lagi, kapan yang lagi, tapi saya kagetkan tau ya, tamunya banyak banget, mobilnya udah rapusan, dan peserta tamu itu di sebuah, dan orang nampak pakai jas rapinya, saya jadi merasa minder dan malu, karena saya cuma pakai pemeja, kalau saya pulang lagi ke rumah, gak memungkinkannya jauh, akhirnya dipinci-pini jas, pada saat itu dipinci-pini jas, gak ada pincin-pini jas. Ya udah, saya masuk dan ngikutin step-stepnya tuh, datang ke ruang kumpul atau masuk ke masjidnya. Dan di sana banyak orang berjanjian membuat sambutan-sambutan, maka saya pun menyambut juga sebagai kepala dera lah waktu kepala dera di sana. Menyambut dan saya malah mengatakan, betapa logisnya pusatnya ini, dia tak bisa mewah, megat, tapi anak-anaknya pun pada menyambut di jalan-jalan, berarti menghajarkan ketawa doanya. Terus mengajarkan ilmu dengan algama saja, tapi juga ilmu keamanan, bisa menjadi bira usaha. Saya mau berikan testimonian- testimonian.